Intro Laka lantas kembali terjadi di ruas jalan lintas timur jalur Jambi, Pekanbaru. Tepatnya di desa Senaung RT7 kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Mor Jambi pada minggu dini hari. Sebuah minibus jenis ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, tabrak warung milik warga dan terpental sejauh 2 meter hingga menabrak pagar sekolah madrasah ibtidaiyah jauh harul iman. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian yang dialami ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan tunggal yang melibatkan minibus jenis ambulans bernomor polisi B1398 SYB yang menghantam warung milik warga ini mengeluarkan suara hantaman yang keras dan sempat mengejutkan warga setempat. Mendengar suara hantaman tersebut, warga pun berhamburan keluar rumah untuk melihat kondisi di lokasi kecelakaan. Sementara itu, menurut keterangan ita, salah satu penumpang ambulan tersebut menuturkan dirinya merupakan seorang bidan yang hendak menghantarkan seorang pasien yang akan melahirkan ke salah satu rumah sakit di kota Jambi. Dilanjutkan ita, kejadian berawal saat sopir ambulan yang hendak menghindari seorang pemotor yang sama-sama melintas ke kota Jambi. Akibat hilang kendali, sopir ambulan tersebut langsung membanting setir ke arah kanan dan menabrak warung milik warga. Dan terpental sejauh 2 meter hingga menabrak pagar sekolah madrasah, ibtidaiyah jauh harul iman di sebelahnya. Sementara itu, pemilik warung mengaku tidak mengetahui pasti kejadian ini, karena saat peristiwa terjadi, warung tokonya dalam keadaan tutup karena dirinya sudah tertidur di rumahnya. Akibat peristiwa ini, dinding warung toko milik warga hancur berantakan di bagian depan dan pagar madrasah jauh harul jebol. Sedangkan kondisi ambulan tersebut ringsek di bagian depan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kejadian ini kerugian yang dialami kedua belah pihak ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tri Brata TV, Salam. Tri Brata Sampai jumpa di video selanjutnya.